Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Lutif Adela di Pusvek Oke apa kabar semuanya Semoga semuanya ini yang menonton Sehat-sehat aja dimana sekarang Masih masa pandemi seperti ini Gue harap semuanya bisa stay di rumah Jadi bisa memutus dan setidaknya mengurangi Penyebaran corona ini Ya gue tau udah lama juga gue gak upload video Bukan karena apa tapi gue lagi nyari Konsep yang berbeda dan lebih aman Karena lo tau lah kalo di dunia penerbangan itu Kita salah sedikit aja tuh udah Banyak yang ngomongin gitu deh Jadi sekarang gue pengen sedikit sharing aja nih Setelah gue liat-liat sebagian besar subscriber channel ini Dan juga follower instagram gue Di instagram at heylutfi Itu banyakan dimana anak-anak SMA atau SMK yang menanyakan Bagaimana sih caranya jadi teknisi Jadi gue ambil kesimpulan mereka ini Rata-rata masih kelas-kelas SMA Dan sederajatnya ya Nah di video kali ini gue cuma pengen sharing ke kalian Bagaimana cara lebih gampang memahami Ya gue akan buat dengan kata-kata yang lebih ringan aja ya Bukan kata-kata tentang penerbangan Tapi yang bisa dicerna oleh masyarakat umum Gue akan menjelaskan tentang flag control Nah apa itu flag control? Flag control itu intinya itu semacam Ini gue kasih bahasa ringannya aja Alat atau bagian pesawat Untuk menggerakkan pesawat Jadi untuk membantu pergerakan selama terbang Itu ya kurang lebih namanya flag control Nah jadi nanti kalian yang masih SMA atau SMK Ketika lanjut ke perguruan tinggi Atau sedang melakukan praktek kerja lapangan Itu kalian suka ditanya-tanya oleh senior kalian Pasti di sana Jadi gue kasih tips disini bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut Misalnya kali ini kita jawab tentang flag control Jadi flag control itu tadi yang udah gue jelaskan tadi Dan ada apa aja flag control? Ada flag control utama Primer itu ada yang namanya aileron Elevator dan juga rudder Nah aileron itu yang dimana? Aileron itu adanya di ujung sayap Jadi sayap di bagian ujung Di bagian belakangnya itu Ada yang bisa gerak naik turun-naik turun Itu aileron Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menggerakkan pesawat Untuk belok ke kiri atau ke kanan Tapi beloknya bukan begini Melainkan seperti ini nih Kayak rolling Nah namanya rolling Kalau ditanya sama senior nanti Jadi dia roll ke kiri atau ke kanan Kalau kalian yang pesawat itu berada kiri Atau kanan miring gitu Itu berarti aileronnya sedang bekerja Nah bekerjanya bagaimana? Jadi dikerjakan dari kokpit Di kokpit apa sih yang digerakin? Itu kontrol kolumnnya Captain Kalau kalau Boeing ya Atau sebenarnya sama aja sih semuanya Cuma bedanya ada yang joystick Ada yang kontrol kolumn Jadi kalau kontrol kolumnnya digerakin ke kiri Itu pesawat nanti akan begini nih ya Itu apa aja yang bergerak aileronnya? Kalau kita gerakin ke kiri Aileron yang kiri itu dia akan naik Aileron yang kanan dia akan turun Kenapa kok gitu? Untuk menggerakkan pesawatnya miring ke kiri Gimana penjelasannya? Jadi gini ya Bayangin ini pesawat nih ya Wingnya Wing pesawat Dari tampak samping Ini wing pesawat Ini aileronnya yang bisa naik atau turun Kalau aileronnya naik Otomatis nanti angin akan datang ke sini kan ya Jadi membuat pesawat Eh membuat wingnya akan turun Jadi kalau mobil oke kiri Berarti wing kiri kan turun nih Jadi aileronnya harus naik Supaya wingnya turun Begitu loh cara gampangnya Nah aileron yang kanan Dia akan turun Untuk mendapat angin dari bawah Supaya bisa wingnya naik Otomatis kalau wing kanan naik Jadinya begini kan Nah itu cara Cara gampangnya dulu Gue memahami kerja aileron itu seperti itu Ini gue kasih penjelasan secara umum aja ya Bukan secara teknik Nah sekarang aileron udah tau kan apa Nah sekarang kita lanjut lagi ke elevator Elevator adanya dimana? Elevator itu adanya di belakang Dibuntut Jadi dibuntut pesawat itu ada yang tegak lurus Sama yang begini kan Kalian lihat tuh dibuntut pesawat tuh Nah elevator itu ada yang di horizontal Horizontal stabilizer Dibuntut yang bagian horizontal ya Dibuntut bagian horizontal itu di belakangnya lagi-lagi Semacam ada penggerak Dia bisa naik dan turun Di horsetap itu ada penggerak di belakangnya Nah itu namanya elevator Elevator agak berbeda dengan aileron Kalau aileron itu pergerakannya dia Nggak bisa berbarengan Kalau digerakin Satu naik satu turun Tapi kalau elevator dia naik turunnya berbarengan Itu untuk apa? Menggerakkan pesawat itu Nose up atau nose down Naik atau turun Pitching ya Dia naik atau turun Jadi kalau pesawat ingin naik Nose up Ingin naik tuh Yang gerakinnya itu ada di cockpit Nah kontrol kolom juga Kalau aileron digoyangin kiri kanan Kalau ini naik dan turun Kalau ingin naik Dia akan ditarik Akan ditarik Sehingga pesawatnya naik Pesawat naik Itu bagaimana gerakan elevatornya Gerakan elevatornya dia akan naik juga Karena Misalkan nih Horset nih Ini itunya Elevatornya Nanti kalau dia naik Dia akan begini Otomatis dapat angin udara Menekan ke bawah Sehingga pesawatnya naik Jadi kalau elevatornya naik Pesawatnya nose up Kalau elevatornya turun Pesawatnya nose down Oke Dapatkan penjelasannya Lebih gampang seperti itu Ini untuk simpelnya aja Oke next Selanjutnya kita bahas ke rudder Rudder itu ada di mana Sama Di buntut juga Di tail Tapi yang tadi kan horizontal Itu kan elevator tuh Nah ini dia vertikal Yang tinggi ke atas tuh Tinggi ke atas Di belakang itu ada yang namanya Rudder Dia bisa bergerak gini-gini loh Jadi ini buntut pesawatnya Dia akan bergerak gini-gini Nah untuk apa Dia untuk menggerakkan Pesawat ke kiri dan ke kanan Kalau yang LRN kan Untuk bank ke kiri Membank ke kanan ya Kalau ini cuma geraknya Gini kiri kanan Nah itu bergeraknya bagaimana Pakai apa Di kokpit Bukan kontrol kolum Tapi ada di kaki Di pedal Di bagian pedal Captain Kalau dia gerakin kiri Atau kanan Nanti itu ruddernya akan ikut gerak Nah kalau pesawat mau gerak ke kiri Pesawat mau belok ke kiri Ruddernya harus ke mana yuk Ruddernya digerakin ke kiri juga Supaya dapat angin Untuk menggerakkan buntutnya ke kanan Buntutnya ke arah kanan Otomatis depannya ke arah kiri Begitu loh Sama kalau belok ke kanan Ruddernya geraknya ke mana Geraknya ke kanan Untuk mendapat buntutnya Gerakan angin ke kiri Sehingga Nose-nya ke kanan Nah gimana Dapatkan penjelasannya Jadi kalau kalian nanti Pas praktek kerja lapangan Ditanya sama senior Kalian bisa menjawab Kekontrol ada apa aja Ada tadi Aileron Elevator dan rudder Gerakannya seperti apa Itu tadi udah gue jelasin Jadi setidaknya kalian dapat Ilmu pengetahuan baru Nah sekian dulu Penjelasan gue kali ini Mungkin nanti bakalan gue Kasih penjelasan ringan Lainnya lagi Di episode selanjutnya Jadi buat kalian yang belum Subscribe Silahkan di subscribe Dan juga jangan lupa Di like video ini Serta di share ke teman-teman kalian Sehingga kalau kalian Nanti dapat ilmu pengetahuan Yang di share ke teman kalian juga Insya Allah Kalian dapat pahalanya Cukup sekian dulu Video kali ini Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Dan Stay on ground Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya